Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Bersama aku, Natasha Liatania. Dan aku, Filip Posadimas. Filip, di segmen kali ini kamu ada informasi apa nih untuk aku sama viewers di rumah? Tentunya spesial banget ya, tapi sebelumnya aku mau tanya sama Caca-Caca, kamu pasti suka sama bunga gak sih? Suka dong. Suka ya, bunga apa nih? Bunga, kalau aku pribadi aku tuh suka banget sama bunga peoni. Apa itu bunga peoni, itu bunga apa? Mas aku gak tau bunga peoni. Yang tau-tau bunga bang. Oh bunga bang, kalau itu sih semua cewek termasuk aku suka ya. Yes, karena informasi ini akan berhubungan dengan bunga-bunga cantik. Oh gitu? Iya dong. Berhubungan dengan bunga, oh aku tau. Pasti ini tentang merangkai bunga, bener gak? Betul sekali. Ini momennya pas banget dan spesial. Karena informasinya gak cuma tentang keindahan bunga. Tapi juga workshop untuk merangkai bunga. Aduh, aku tuh udah dari dulu pengen banget loh ikutan workshop untuk merangkai bunga. Karena kalau bunga itu kita buat sendiri gitu kan. Terus dikasih ke orang spesial, pasti beda banget maknanya. Bener gak, Phil? Betul banget. Nah kalau gitu kita akan lihat bersama workshop merangkai bunga ini yang mengangkat tema Lady Whistledown. Dan juga ini dia informasinya untuk kamu. Viewers Wanita dan Bunga tentunya menjadi satu kesatuan yang selalu menyatu. Kali ini salah satu perangkai bunga profesional Mia akan memberikan workshop bagaimana cara merangkai bunga menjadi satu kesatuan yang indah. Mengangkat tema Bridgerton's Flower Basket, tentunya bunga-bunga yang digunakan banyak menggunakan bunga dengan sentuhan warna-warna pastel. Kita ingin mengedukasi bahwa bunga itu sangat indah sekali. Makanya kita ingin mengajarkan kepada murid-murid baru untuk belajar bunga merangkai bersama-sama. Biasanya untuk pemula mereka agak bingung membedakan bunga yang satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya kalau yang kita pakai di sini ini kebanyakan bunga-bunga impor. Jadi mungkin pengenalan satu persatu jenis-jenis bunga-bunganya. Karena kebanyakan kan orang mengenalnya cuma bunga rose, bunga baby breath. Nah di sini kita pakai berbagai jenis bunga karena filler-fillernya yang kita pakai juga banyak sekali. Viewer sebanyak 10 wanita dari berbagai profesi yang ada ikut serta dalam workshop kali ini. Flower Basket dengan beragam bunga yang ada, baik bunga lokal maupun import, tentu saja menjadikan workshop ini semakin memiliki nilai edukasi yang cukup menarik. Antusias pesertanya itu sangat tinggi sekali sehingga slot yang kita sediakan itu udah full bahkan lebih gitu. Jadi ya kita mungkin akan mengadakan next-next workshop lagi seperti ini. Hari ini seru banget ya karena pertama kali banget aku ikut ngerangkai bunga kayak gini. Dan ini seru banget karena aku juga bisa tahu ternyata banyak banget jenis-jenis bunga. Awalnya sih sulit ya harus ngeliat-liat contek orang. Tapi kalau udah berjalan setengah itu udah oke lah kita imajinasi kita sendiri ngerangkai bunganya. Yang menarik ini rame ya yang jelas. Rame dan colorful banget sih warnanya. Cantik gitu. Luas dong karena cantik banget nih. Lihat mulai cantik banget kan? Hai nama aku Jamila. Ini pertama kali aku ngerangkai bunga sih dan happy banget. Seru agak-agak susah sih ya awalnya. Tapi lama-kelamaan ya bisa lah. Aku jadi kreatif gitu sih ya. Maksudnya yang tadinya gak bisa ngerangkai bunga malah jadi bisa ngerangkai bunga. Agak sih ya agak susah awalnya ya. Tapi lama-lama bisa lah ya. Oke jadi kegiatan hari ini tuh merangkai bunga dari berbagai macam bunga-bunga ya. Jadi banyak pengenalan bunga juga sih dari Mia Flowers ini. Karena ada bunga-bunga yang dari selain dari lokal juga ada bunga-bunga dari luar yang cantik-cantik banget. Ya lumayan susah soalnya bunganya ada banyak macam ya. Tapi disini makanya kita jadi banyak belajar. Karena diajarin juga benar-benar diajarin dari step pertamanya harus seperti apa terus cara merangkainya. Jadi seru banget sih. Sampai jumpa. Viewers tidak hanya sejumlah selebgram saja. Namun workshop merangkai bunga kali ini juga menghadirkan Atika Hasiholan. Ya selebreti yang satu ini memang begitu antusias. Lihat saja satu demi satu bunga di rangkainya hingga menjadi satu kesatuan yang sangat cantik. Oke hari ini aku ikut kelas belajar merangkai bunga. Satu kegiatan yang dari dulu aku pengen tapi aku belum pernah kesampean. Kita hari ini belajar bareng sama Mia Flowers & Co. Senang banget sih ada kesempatan ini ya. Jadi aku banyak belajar banget tentang komposisi, tentang warna, dan lain-lain. Komposisi ya mungkin belum terbiasa. Jadi ini kan ada yang namanya filler, ada yang dengan bentuk yang berbeda-beda bunganya juga gitu kan. Kontrasnya dan segala macamnya juga harus dipertimbangkan. Jadi tantangan aku masih bagaimana komposisinya semuanya tuh berdampingan. Satu di samping yang lain, satu di bawah yang lain itu tetap terlihat cantik. Aku sih ngerasa heal banget ya. Maksudnya aku selama tadi satu jam lebih gitu ya. Aku fokus on something yang beautiful gitu ya. Flowers gitu. Jadi aku kayak, apa ya namanya, bukan meditasi. Tapi it's something meditative juga gitu buat aku ya untuk melakukan merangkai bunga ini. Walau itulah kegiatan workshop cara merangkai bunga yang cukup menginspirasi ya viewers. Bagaimana Anda tertarik untuk mencoba merangkai bunga buatan sendiri?